Kakek saya Al-Habib Salim bin Jindan Cerita Habib Abu Bakar itu kalau datang ke Jakarta Enggak pernah absen, selalu datang ke Kuitan Selalu berkunjung kepada Al-Habib Ali bin Abdul Rahman al-Habji Kakek saya juga Al-Habib Salim bin Jindan itu Beliau mendapatkan ijazah secara khusus Daripada Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad al-Segaf Sampai beliau ceritakan Di dalam tulisannya, di dalam catatannya Al-Habib Salim bilang Saya pernah berdakwah Masa itu belum ada pesawat terbang Dakwah di Makassar Beberapa bulan, itu sampai 6 bulan, 7 bulan Satu kali kata Al-Habib Salim Saya mimpi, saya melihat Ali bin Abdul Sayyidina Ali bin Abdul Dalam mimpi saya Saya minta doa sama Imam Ali bin Abdul Saya bilang kepada Imam Ali Ya Imam, Ya Amir Al-Mu'minin Ya doakan saya Biar saya apa namanya dapat keberkahan Dapat rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Terus Habib Salim cerita Saat itu dalam mimpi Imam Ali bin Abdul Habib Talib bilang kepada saya Katanya Ya Walidi Salim Ketahuilah saya Katanya Sayyidina Ali bin Abdul Tidak melihat sesuatu amalan Yang lebih cepat membawa seseorang Mendapat keriduan Allah Daripada memperbanyak salawat Serta salam kepada Rasulullah Karena itu engkau Perbanyaklah salawat kepada Rasulullah Terus Habib bilang Kalau gitu ajarin saya Salawatnya Diajarin sama Sayyidina Ali bin Abdul Habib bilang Kasih saya ijazah Ali bin Abdul Bilang saya ijazahkan kamu Tetapi juga Engkau minta ijazah Kepada Habib Abu Bakar Gersik Ini dalam mimpi Sebab beliau itu Ketanya Sayyidina Ali Ini dalam mimpi nih Habib Salim yang mimpi Beliau itu saat ini Adalah pemimpin para awliya Di zamannya Udah Habib bangun dari tidurnya Habib bilang Saya masih berdakwah Di Makassar itu Di Sulawesi Empat bulan setelah mimpi itu Setelah empat bulan Saya pulang Ke Surabaya Masih zaman beliau tinggal di Surabaya Naik kapal laut Begitu sampai sehari Di Surabaya Ya saya niat Pengen pergi ke Gersik Nemuin Habib Abu Bakar Kebetulan Satu hari itu Habib membekahkan hari Jumat Ada Rauha Baca eh eh Hari itu Sebelum hari Jumat Sekitar hari Rebu atau Kemis Habib lagi keluar dari rumahnya itu Di Surabaya Pengen pergi ke warung Atau kemana Di tengah jalan Di Sasak Ya Ya Ngeliat Habib Abu Bakar Naik becak Lagi turun Dari becak Mau ke margi Begitu turun Habib Salim nyamperin Begitu disamperin Habib Abu Bakar turun Habib Abu Bakar Nengok Ya Salim Ya Bukan disini Minta ijazahnya Datang ke Gersik Seperti Imam Ali bin Abi Talib Nyuruh ente Kaget Habib Salim Dikasyaf duluan Nama Habib Abu Bakar Habib Salim bilang Habib Abu Bakar Iya Aneh emang udah niat Mau pergi ke Gersik Minta ijazah Cuma sekarang Engkau datang kemari Gak enak Kalau gak pantas Kalau saya gak cium tangan Habib Abu Bakar bilang Ini sekarang cium tangannya Yang biasa aja Tapi entar di Gersik Anda bakal kau sentium Banyak Ketegar Ketegar